Halo Mending Lovers, hari ini saya sedang berada di kota Surabaya, tepatnya di daerah Wiung. Itu dia tempatnya, namanya Jok Motor Gogor Toll 25. Ayo, ikutin saya. Untuk mengulas masalah pemberian nama Jok Motor Gogor, itu berasal dari, ya kita sendiri tepatnya usaha di tempat wilayah Gogor, terutama daerah wilayah Gogor, khususnya di tol, makanya ada nama Gogor Toll 25 nomernya. Sebelumnya itu, sebelum kita usahai di sini, itu bertempat di Keputaran, awal mulanya. Lebih di kota ya? Iya, lebih di kota, tengah-tengah kota. Itu Jalan Urib Sumarjo, yang mengawali ibu. Ibu yang memulai? Ibu yang di sana, Keputaran. Udah mulai tahun berapa, ibu? Tahun 1980. 1980, sudah bermain Jok? Iya, iya. Tapi waktu itu masih bikin sendiri, gitu. Apa, untuk orang pulaan itu loh. Dan tidak melayani gini. Dulu itu masih bikin sendiri, terus kirim belakota, luar pulau, gitu. Berarti kalau sekarang, kalau sekarang diselah agen kali ya? Agen Jokowi ya? Iya. Tapi belum ada agen bilang nih. Tapi orang-orang taunya agen ya, Pak? Tahun itu, harga masih 400 rupiah. Cukup lah orang, iya satu bungkusnya ibu. 400 rupiah. Jadi lembarannya aja ibu jual ya? Iya, dulu iya. Tapi sekarang kan sudah lain, sudah 40 tahun kan. Asal bulannya itu. Teraksi keberapa berarti ini ibu? Tiga. Kari mbahnya, terus ayang, terus nama-nama. Orang-orang tua ibu juga bermain di... Iya, dulu. Berarti dari zaman belahan tadi. Haaah. Main jok motor lama, ya. Iya, ya. Iya, motor-motor lama. Masih di keputeraan, jok lama-lama. Belum ada baru-baru gini. Masih jarang waktu itu kendaraan ini? Tahun segitu kan masih sepi, ya. Ya, yang apa yang ada ya A100, A9, Binter Mercy, Binter Joy, yang lama-lama itu. V80 gitu. Sepadah yang lama-lama. Tahun sekarang ini sudah lain. Sudah lain. Ini sekarang. Perkembangan sekarang. Sekarang kan sukses online. Modif-modif ini biasanya pakai MBTEC gitu. Mas Anto ini. Ya, kurang lebihnya lima tahunan. Lima tahunan baru bisa ada peningkatan customer untuk dikenal masyarakat. Untuk standaran, modif, custom, variasi, kita terima semuanya. Kalau untuk custom, emang kadang-kadang kita juga bikinkan platnya. Plat besi itu ya, yang satu mili itu. Kita modif, entah itu pakai las atau main baut. Sedangkan kalau untuk yang modif-modif yang plastik pabrikan, pabrikasi itu sudah ada. Juga bisa kita gunakan. Ya, pertama-tama itu kita juga mengenalkan produk MBTEC. Kita tahu sendiri kualitas dari produk MBTEC sendiri itu lumayan bagus. Dari segi warna, kualitasnya itu juga lebih kuat. Jadi masyarakat atau pelanggan customer kita ini cenderung ya tertarik untuk menggunakan. Biasanya saya anjurkan, anjurkan untuk penggunaan ini lebih kuat. Emang dari segi harga, emang lumayan gitu. Untuk pengguna jok, khususnya merek MBTEC custom, itu relatif. Dilihat dari segi kesulitan. Kesulitannya makin tinggi, ya itu harganya juga lumayan. Kalau untuk yang polos-polos, itu per jobnya itu Rp90.000 sampai jutaan istilahnya. Kalau yang nilainya tersulit, tingkat kesulitannya itu. Sehari itu bisa masuk 13, gitu orang itu. Itu aja sudah capek, mas. Mulai jam 9 sampai tutupnya sore, jam kerja, jam 5. Dulu itu memang kita yang masih bikin sendiri ya, seperti bungkusnya itu kan dibikin sendiri. Bisa kirim luar kota, luar pulau, itu bagus waktu itu. Terus sukanya. Ya, karena sekarang sudah banyak saingan, banyak itu kan ya sudah berubah. Terus sekarang saya yang berklik ini, otomatis ya bikin jok yang bisa-bisa gitu. Dan juga bisa bermanfaat untuk sheetmaker-sheetmaker yang lain untuk meneruskan. Aduh, iya gitu. Membuka lapangan usaha. Jadi kan lain ya, dulu sama sekarang gitu loh. Dulu itu sudah agen besar, sekarang beklik. Apanya, harus punya orang gitu. Tapi Alhamdulillah lancar. Semua dulu itu ya gini, dari usaha kami dulu, sekarang yang sekarang ini, usia saya itu sudah tidak ada yang meneruskan. Seperti anaknya, cucunya gitu. Kalau saya masih terus, sampai anak ketiga itu, ya tahu. Dari bapak, mbaknya, terus saya, terus anak, kan masih berlanjut. Kan lainnya sudah bertikar semua. Jadi saya masih berdiri Alhamdulillah gitu. Masih bisa jalan. Masih tetep leksis. Untung masih di jalan, apalagi ada usaha MBTEC ini agak rame orang yang pakai modif-modif gitu. Iya, seneng gitu. Ya, untuk pengenalan memang butuh proses gitu. Masih belum mengenal. Berarti yang kalau di Rio disini belum dikenal, bahan MBTEC apa masih sudah dijajah? Biasanya kan ya Kamaru, Superior, terus sama Karerang. Ya, ada. Maksudnya ada, ada yang seneng gitu. Karena ketebalannya gitu loh. Tebal, jadi dia tuh kuas gitu. Ya, pernah ada orang, ya tidak bisa ngitung lah. Ya, inginnya itu ya, ini supaya berjalan terus gitu. Gauteng Royang, merukun-rukun sama anak-anak semua gitu. Saya inginkan gitu. Cuma anak-anak itu, kalau di sana kan urusan sendiri ya, ada apa, kerjaan di sana, ya urusan sama-sama sendiri. Kalau sudah ya nanti ke sini gitu. Iya. Wah, ini apa nih? Ini MBTEC, ini namanya konseng untuk kesenian remo tradisi Jawa Timur. Remo? Oh, remo. Iya. Tarian. Tarian, tari remo tradisional khas Jawa Timur. Ini kan biasanya kalau pakai CCI biasa, kan sakit. Nah, kalau pakai produk MBTEC, enak, di kaki, enggak sakit. Bahannya kan lentur. Ya, ini. Ini barira-barira ini? Iya. 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 Barira-barira. Ini juga jadi kerjasama gitu, Mas. Jadi enggak cenderung ke Sadel atau Jokowi aja bisa diaplikasikan ke yang lainnya. Kalau bahan lainnya itu enggak telat, sakit gitu loh. Kalau ini kan bisa tanulama telat. Banyak yang pesen ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk kedatangan tim dari MBTEC untuk menyempatkan waktu yang datang ke Jokmotor Gogor tol 25. Saya merasa, ya diperhatikan khususnya di bidang persadilan ini. Mudah-mudahan kedepannya MBTEC kita berjaya untuk sheetmaker-sheetmaker yang lain juga terus berinovasi untuk mengembangkan bidang persadilan job motor maupun job mobil. Ataupun perlengkapan rumah tangga yang lain bisa lebih maju lagi. Itu harapan saya. Memang MBTEC is the best.